Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam Good News from Visipol bersama aku, Anisha. Ya, Good News from Visipol kali ini datang dari tim Ketiban Daru. Langsung saja kita sapa teman-teman hebat kita. Halo teman-teman semua. Halo. Teman-teman Visipol semua, singkat cerita, tim Ketiban Daru ini merupakan tim produksi film pendek yang beranggotakan 10 orang dari Departemen Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kejeng Madan. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan masing-masing anggota dari tim Ketiban Daru. Boleh dari sebelah sisi kiri bisa diperkenalkan nama dan juga peran dalam proyek tim Ketiban Daru kemarin. Silahkan. Oke, halo. Aku Hanung. Di sini peran ku sebagai script writer dan pemain format. Halo, nama aku Bibi. Di sini aku menjadi B.O.P. kameramen dan desain kerjaan. Halo teman-teman, kenalin aku Chakra. Aku di sini jadi Mas Chanyo dan sekaligus jadi editor. Halo, aku Satria. Aku jadi sutradaranya di film Ketiban. Halo, aku Arya. Aku di sini jadi produksi. Halo, aku Ingar. Di sini aku jadi script writer dan software komis. Habis itu aku juga mengenali ada teman-teman yang gak bisa hadir di sini. Ada Aska, kemudian ada Adal juga yang jadi bentri make up. Kemudian juga ada Nada yang jadi ekspektif penuh setelah. Baik, meskipun kali ini kita gak bisa datang secara lengkap ya teman-teman. Tapi senang sekali akhirnya kita semua bisa berkumpul dan ngobrol bareng di sini. Senang banget hanya bisa ketemu tim Ketiban Daru. Nah, ini tim ini kan cukup beranggotakan banyak orang ya. Meskipun dari satu prodi yang sama. Nah, untuk mengkoordinir teman-teman dengan jumlah yang cukup banyak, tentunya juga ada berbagai macam isi kepala ya. Nah, itu gimana sih awal teman-teman bisa membentuk tim ini hingga beranggotakan formasi yang terbaik seperti sekarang ini? Oke, kalau yang dulu tuh sebenarnya kita terinspirasi dari eh kita tuh pengen bikin film ini tuh gara-gara ada lomba film di Instagram yang kita lihat di Instagram. Habis itu, saat itu aku tuh kayak pengen lah coba-coba bikin sebuah film kayaknya menarik deh kayak gitu kan. Terus habis itu aku bingung nih cari teman dari mana. Karena pas itu juga kondisi mau liburan kan, tapi kan banyak yang balik ke kampung alamnya sendiri-sendiri. Nah, habis itu aku ambil anak-anak kerja dulu kayak ada um, disini ada Alia, ada Edgar, ada Karin, dan ada-ada Asuka juga. Makanya aku kayak, mau gak kita bikin sebuah film nih kayaknya menarik buat mencoba gitu kan. Habis itu kita ketemu dulu terus kita hanya kita butuh salah satu sutradara yang bisa ngelit kita. Karena kita kan belum pernah bikin sebuah film, proyek film seperti itu. Alinya kita memanggil Satria buat join ke tim kita. Terus kita juga memanggil Chakra sebagai editor dan juga Lampung juga bikin pemerantan. Dan kita buah ikan, itu sih sebenernya. Kemarin, kalau tidak salah, judulnya Jasa Joki Joni ya? Iya, yang filsaf. Itu kan sebenernya cukup menarik ya, film-film dari kalian ini. Nah, kalian terinspirasi dari mana sih untuk mendapatkan ide membuat film tersebut? Kalau Jasa Joki Joni-nya sendiri itu kan adalah, sebenernya saya tuh punya komunitas di Solo gitu kan. Namanya The Visual Storyteller, jadi Jasa Joki Joni itu adalah produksi saya dan teman-teman tim di Solo gitu. Sementara kalau untuk Ketiba Daru ini ada tim baru yang ada di Jogja yang anggotanya itu semuanya anak komunikasi gitu. Jadi, kalau ide-nya sendiri, kalau dari Jasa Joki Joni, itu tentang Joki Skripsi gitu kan, ide-nya awalnya dari Joki Skripsi. Sementara kalau Ketiba Daru ini tuh ide awalnya itu dari Hano mempunuhi skenario-nya. Oh iya. Itu sebenernya panjang sih proses menuju ke ide cerita itu, karena awalnya tuh kita nggak mau ngangkat cerita itu gitu loh. Ceritanya lebih thriller dan nggak ada pusu komedinya sama sekali. Terus, ah ini dibuat santai aja lah ya, slack of life gitu loh, gendernya rompong gitu bahkan. Oke, akhirnya kita jadi itu kalau kita lihat jalan-jalan ceritanya, mudah-mudah nonton, itu kan isinya tentang apa ya, Strugglean orang untuk ini menghabiskan uang ini gimana sih, mau dihabiskan secara produktif atau mau dihabiskan secara ya udah poya-poya aja gitu. Nah, di sini kita ingin membawa pesan bahwa sebenarnya mau membuat uang yang misal kita menerima uang ini, kita harus buat secara produktif gitu. Itu pesan yang kita ingin kita angkat, terus gimana caranya agar deliver-nya di semakin bagus, kita angkat sebagai gendernya rompong. Jadi ada romansnya, ada romansnya. Tentunya kan untuk menjalankan proses pembuatan film dengan film yang hasilnya sebagus itu kan nggak gampang ya teman-teman. Nah, rintang apa aja nih yang kalian hadapi dan berhasil kalian lalui secara bersama-sama dalam pembuatan proses film tersebut, sampai akhirnya kalian berhasil meraih banyak sekali penghargaan seperti kita sekarang ini. Oke, pastinya pertama kali ini pertama film dibuat banyak dari kita gitu kan. Dan anggota kita tuh bisa dibilang termasuk sedikit dengan waktu yang lumayan lama, terus kayak sedikit itu kita lumayan merangkot-rangkot gitu loh bagi peran gitu. Apalagi pas ada yang syuting. Kayak ada banyak peran-peran yang akhirnya dua-dua-dua gitu di kita gitu. Ternyata kita bisa melalui itu walaupun agak lumayan lalu gitu ya, nggak ribet di awal. Tapi akhirnya setelah itu kita bisa jalanin dengan lancar, kita selesai terus habis itu kita masukin film kita di banyak kesempatan gitu. Keren banget ya, setelah lagi aku mau apresiasi kalian atas semua kerja kerasnya. Lalu kelepas dari semua tantangan yang berhasil kalian lalu ini, dalam proses pembuatan film tentunya kan butuh berbagai alat dan juga bahannya. Nah kalian sendiri ini dalam pembuatan film ini dapat support nggak dari pihak eksternal atau itu view dari resource kalian pribadi? Kalau support-support secara alamat kami, itu sih dari kita sih mbak. Abis itu kalau misalnya dari fakultas atau dari Dikom sendiri itu mungkin support dari atas. Beberapa arti kita menuju dari Dikom kayak gitu, sebenernya sih dari kita. Kita perlu mention Mas Erham juga ya, makasih Mas Erham yang udah bimbing kita. Jadi salah satu Dikom, Mas Erham Nur Ansari itu juga kita kasih tau dari awal, terus di akhir dia juga masih masukkan ke kita. Oke, kan kalian dapat banyak sekali penghargaan ketika bergabung dalam Tim Ketiba Daru ini. Untuk satu kompetisi aja Parvi ya, kemarin kalian dapat 4 penghargaan sekaligus. Nah itu bisa tolong ceritakan bagaimana kalian mengikuti proses seleksi dari lomba-lomba yang kalian ikuti dan penghargaan apa aja yang berhasil kalian meraih selama mengikuti kompetisi Tadu. Kalau proses seleksinya itu ini ya, kami nggak ikut ya, karena itu kan seleksi internal dari Juinya ya, kami hanya submit aja. Ada info lomba, kami submit asal kategorinya cocok, fiternya bisa, kita submit aja. Kemudian untuk lomba-lombanya itu kurang lebih ada 8 ya, 8 lomba dan screening film yang pertama itu, Itu juara satu, lomba set movie di UNY. Kemudian ada juga screening di filmku, film kota Solo gitu, nama festivalnya adalah Festa Film Solo yang ngadain itu kine LNS gitu ya. Kemudian ada juga screening film mewang Solo, itu juga dari Solo. Itu yang ngadain adalah festival film merdeka atau festival film merdeka. Festival film merdeka Agustus kemarin, kemudian ada lagi screening di Balakosar di Jogja, itu kemarin yang ngadain adalah GDM atau klub DIY menonton. Kemudian kemarin terakhir ya, part itu parfi ada juara film terbaik, kemudian pemeran pria terbaik, dan pemeran wanita terbaik. Eh ya terakhir, lahir-lahir. Aku baru aja inget bahwa kemarin baru aja, minggu lalu kami datang ke screening film Solo Film Festival, dan Jackie salah satu film yang dibutar di Xbox One 21 di Matang di Simasara. Oke, tepuk tangan buat kalian semua, ini keren banget. Kami sangat mengapisiasi atas semua penghargaan yang kalian terima, ini bener-bener suatu good news banget nih dari musical. Nah, untuk teman-teman sendiri, apakah film-film yang dikompetisikan dalam semua penghargaan itu tuh satu film yang sama atau berbeda-beda? Iya, satu film yang sama ketibaan dari ini. Jadi, kita syuting tuh di bulan Januari, kemudian selama kepanjang satu tahun itu, kita subtip ke banyak lomba yang asal pinteriannya cocok, kategorinya bisa, kita masukin aja gitu. Dan alhamdulillah, sampai sekarang, hampir satu tahun, karena ternyata, tepat juga ya dari tahun itu, kita udah mendapatkan delapan penghargaan di satu film yang sama gitu. Nah, dari informasi tim Ketiba Daru yang sekarang, kan kalian sudah berhasil mencapai goals-goals kalian ya. Nah, untuk rencana kedepannya, adakah goals yang akan segera dicapai atau kalian ingin memproduksi film-film lagi? Untuk kedepannya sih, pasti kita pengen buat bikin film baru ya guys, ya kan? Nah, apalagi bentar lagi kita mau menyentuh angka satu tahun tim Ketiba Daru nih, pastinya kita bakal berambisi lagi dong untuk tahun kedepan, kita bakal ngebabat habis kejuaraan film dan bikin film yang lebih bagus dan lebih berkualitas daripada Ketiba Daru kemarin. Oke, semoga rencana-rencana kedepan kalian ini segera terlantana, gitu. Nah, selanjutnya dari Tim Ketiba Daru sendiri, mungkin punya tips yang bisa dibagikan ke teman-teman fisipal semua yang ada di rumah, siapa tau banyak teman-teman yang sebenernya ingin berkarya seperti kalian ini, namun bingung untuk memulainya dari mana, silahkan. Oke, itu tips ya, sebenernya ini spektif ya, kita coba mewakili teman-teman di Ketiba Daru, itu acara. Mungkin yang pertama itu sih, yang pertama banget jangan malu-malu buat nunjukin minat kalian ya di film. Kita tuh juga awal kali, pertama kali bertemu dan akhirnya tahu satu sama lain akhirnya bisa produksi lebaran itu juga karena kita saling terbuka nih. Saatnya juga pernah cerita kalau biasa reproduksi film, begitu juga gitu juga tertarik sama kamera, foto, dan film, gitu ya. Akhirnya, karena kesaling tawa itu lah, jadi kita bisa kumpul bareng di sini buat bikin film. Nah, jadi kalau kamu punya minat tentang film yang dipendem, janganlah, biar teman-teman yang lain juga tahu, nanti mesti bakal ada teman yang approach untuk gabung bareng di kalau membuat ada projekan baru. Terus yang kedua mungkin akhirnya faktif cari informasi tentang lomba ya, lomba atau screening film. Nah, dulu kita juga pertama kali berkumpul, pertama kali terbuka juga karena Didi mendapat tawa, mendapat informasi tentang lomba film. Nah, terus akhirnya kita cari. Personalnya akhirnya terbuka di sini. Oke, buat teman-teman physical yang di rumah, itu dia beberapa tips dari Tim Ketima Daru. Hal satunya yaitu pede aja, percaya diri kalau kalian punya ide-ide tentang film-film yang ingin kalian miliki dan juga terbuka dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa kalian ajak untuk membuat film baru dan tentunya aktif untuk mencari informasi terkait kompetisi atau ide-ide untuk pembuatan film kalian. Nah, oke terimakasih itu dia dari Tim Ketima Daru. Terimakasih banyak dari Tim Ketima Daru atas waktu dan cerita-cerita inspiratifnya. Sampai jumpa pada Good News From Visible yang selanjutnya untuk Tim Ketima Daru. Semoga sukses untuk rencana-rencana kedepannya dan untuk teman-teman yang ada di rumah. Kami semua tunggu kabar baiknya dan sampai jumpa pada Good News From Visible yang selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax